Yang pemirsa, DPRD Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna laporan hasil kerja banggar DPRD Kota Jambi tentang penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi tentang perubahan APBD tahun 2021 pada Senin sore. Ketua DPRD Kota Jambi menuturkan tidak ada perubahan yang signifikan dari pengesahan tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menggelar rapat paripurna laporan hasil kerja badan anggaran atau banggar DPRD Kota Jambi tentang penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah Kota Jambi tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dan rancangan peraturan wali kota tentang pencabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 Senin sore bertempat di kantor sementara DPRD Kota Jambi dan dihadiri oleh wakil wali kota Jambi Maulana serta dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan. Ada pun target pendapatan daerah dalam rancangan peraturan daerah Kota Jambi tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 yang semula sebesar 1.665.334.439.926 mengalami penambahan sebesar 658.738.108 rupiah atau naik sebesar 0,03% menjadi sebesar 1.655.933.178.034 rupiah Sementara untuk belanja daerah dalam rancangan peraturan daerah Kota Jambi tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 yang semula 2.073.287.529.465 rupiah mengalami penurunan sebesar 114.005.360.407 rupiah atau turun 5% menjadi 1.959.282.169.058 rupiah Dan untuk pembayaran daerah semula dianggarkan sebesar 417.953.089.539 rupiah berkurang sebesar 114.664.098.515 rupiah atau turun 27% menjadi 303.288.991.024 rupiah Insya Allah hari ini sudah terlaksana dengan baik Wakil Wali Kota Jambi Maulana menuturkan rancangan APBD perubahan yang sudah disinkronkan oleh pemerintah Provinsi Jambi merupakan bagian proses dari penyelarasan dari program nasional Secara umum tadi Pak Petua sudah sampaikan tidak terlalu banyak perubahan tetapi ada beberapa poin dana transfer yang mengalami sedikit penurangan kemudian juga anggaran dana pinjaman yang semula 300 miliar lebih hanya tinggal 140 miliar sehingga secara umum di perubahan ini mengalami penurunan sekitar 5% dari 2,1 menjadi 3,9 sekian Lili Skarlina, Cek TV, Laporkan